Nah ini Noken As ya Atau yang namanya Kem Chef Punya Toyota Land Cruiser VX80 Jadi Noken As ini udah selesai Kita Bubut ya Tadinya Banyak tergerus disini ya Rumahnya disini Ini banyak tergerus Nah ini kan dia kan kena rumahnya ini Ini harusnya ada metalnya Namanya metal Noken As ya Nah sininya juga rumahnya Banyak tergerus juga Nah ini sudah kita Bubut juga Ini kita popok dengan Besi Habis itu kita bubut Kita pas Kita sesuaikan ya Nah ini Masuk ke Baut Silinder head Yang dudukannya sana ya Jadi dia Bener-bener Ngepas Nah Kenapa bisa tergerus Noken dan rumahnya Ya Salah satunya adalah Karena Kurang oli Kehabisan oli bisa Overhead bisa Macem-macem ya penyebabnya ya Jadi di Permesinan ini Komplek banget Jadi teman-teman mungkin yang bisa mesin dan lain-lain pasti akan tahu Yang sudah pengalaman ya Pasti akan tahu kenapa Pemasangan Engine itu Harus bener-bener Teliti Super teliti Karena Salah sedikit Akan menyebabkan Bagian atau komponen-komponen di dalam mesin itu Akan Aus Atau Rusak ya Dan itu Akibatnya akan fatal banget Ya ini mobil ini Jika Nggak Segera di Perbaiki Resikonya Pasti banyak banget ya Overhead Pasti Macet mesinnya Clapnya bengkong Terus Stang shakernya kena Otomatis shaker dan ringnya Jebol juga Ya Itu sangat-sangat beresiko Ya jadi Setiap komponen di Mobil Itu pun Harus menggunakan Part yang Betul-betul Original Ya jangan menggunakan Part-part yang KW Dan Sudah kita bahas di Episode sebelumnya Bahwa Part yang original pun Ngaku-ngakunya Original Banyak sekali Istilahnya Gbox ya Hati-hati ya Jadi kita benar-benar Harus tahu Part mana yang Benar-benar berkualitas Padahal belinya Di dealer Tapi Masih tetap aja Seperti itu Resiko ya Teman-teman ya Oke Nanti Akan kita bahas Berikutnya Jaksikan terus Langsung ke Youtube channel kita BCM Auto Care Oke Brother Terima kasih Terima kasih telah menonton!